Muali informasi pagi hari ini, saudara sejumlah calon penumpang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mengaku telah berhari-hari menunggu kepastian keberangkatan akibat tidak mendapatkan tiket. Hal ini setelah penjualan dan pembelian tiket kapal sepenuhnya dilakukan secara daring. Sejumlah penumpang yang menunggu di terminal keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mengaku telah berhari-hari belum mendapat kepastian keberangkatan. Penumpang mengaku belum mendapatkan tiket yang biasa dijual oleh agen di sekitar Pelabuhan dan menduga adanya pembatasan keberangkatan. Sehingga diantaranya bahkan telah menunggu 3 hingga 5 hari di Pelabuhan. Ya mungkin karena dibatasi kan kurang tahu juga Pak. Terus biasanya kan di agen kan tiap tahunnya kan ada. Kami tanya di agen, enggak ada. Sudah berapa lama di sini? Di sini, 3 hari. Sementara itu Dharma Lautan Utama selaku operator kapal diwakili KSOP kelas 1 Banjarmasin menyatakan, kini tidak lagi dibuka penjualan tiket oleh agen secara langsung, melainkan sepenuhnya menerapkan jual beli online atau daring sejak tahun lalu. Untuk itu pihaknya akan membantu membeli tiket untuk jadwal keberangkatan kapal selanjutnya. Pelabuhan Banjarmasin tidak ada penjualan tiket secara manfaat. Kenapa mereka datang sini? Tentunya karena mereka tidak bisa dapat akses, karena yang tadi saya katakan ketika kapasitas kapal sudah penuh untuk jadwal keberangkatan tanggal yang mereka inginkan, pasti tidak bisa mengakses lewat online. Tapi kami akan membantu mereka untuk membeli tiket untuk jadwal-jadwal yang berikut. Informasi tadi dari DLU bahwa tanggal 19 besok dan 20 itu masih ada space. Ya, cuman mereka ya namanya ingin segera, cepat sampai di kampung halaman, bertemu keluarga. Namun kondisinya seperti itu. Tetap kami akan bantu. Operator kapal juga membantah penumpang dibiarkan terlantar akibat tidak mendapat tiket. Operator terus melakukan pendataan di pelabuhan bagi calon penumpang yang belum mendapatkan tiket dan menindak lanjutinya. Hanya saja calon penumpang harus menunggu sesuai jadwal keberangkatan kapal.